hai 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 dan halo teman-teman semua kembali lagi JTV channel dan di video kali kita kembali lagi di game kelas Royal di video kali ini sedikit berbeda temennya bukan muka aku yang berbeda tetap sama guys bangun tidur langsung record tanpa mandi ya kalau aku tetap sama tapi kontennya berbeda karena kemarin tuh akan upload tiga kali PK kemudian tiga kali Royal Giant kemudian satu kali MK masih utang dua ya masih utang dua ya tunggu nanti pasti aku akan upload lagi tapi di video kali kita akan belajar salah satu gameplay dari top player dari Indonesia yaitu lebang Arpin 8100 tropi 8000 tropi pertama dari Indonesia di musim ini luar biasa enggak sebenarnya enggak cuma musim ini sih karena Arpin sering banget dia 8000 tropi duluan ya karena bisa sayangannya benzer dexter itu pada akhir-akhir lagi saja minggu terakhir beberapa hari terakhir sebelum end season dia baru nge-push biasanya gitu kan ya ini Arpin 8100 temen luar biasa banget kita lihat disini profile dari seorang Arpin dari Indostar Wars salah satu klien yang mungkin kalian bisa coba masuk kalau kalian mau belajar lebih dalam soal PSOL guys soalnya ini klien ini masih sangat tergolong aktif ya sampai sekarang ini salah satu klien yang aktif banget dan jebolanya juga ngeringri guys ada Arpin dan Julissa dan kawan-kawan banyak lah enggak cuma Arpin dan Julissa juga dan disini kita lihat Electro Giant Dark Prince Skeleton Lightning kemudian Mami Queen sebagai defense udara salah satu yang di one and only ya seperti biasanya sekarang di meta Mami Queen itu solo buat udara udah cukup guys kalau kita pinter maininnya kemudian ada Goblin Catch Bomber dan juga Tornado 8100 tropi dan ini adalah profile dia 20 win 20 win 19 win punya kuatnya cacat parah guys punya Arpin lebih rapi guys ya emang menggegela ya Arpin mengejauh di atas kita ya itu harus diakui ya teman-teman ya sebenarnya Bang Arpin ini nge-share aku replay itu banyak banget guys jadi proses dia menuju 8000 tropi habis dia nge-share eh dia balik ke klien tuh dia nge-push lagi 8 jam yang lalu dan dia mendapatkan 8100 tropi luar biasa banget disini sebenarnya banyak banget yang bisa aku share tapi ya mungkin tiga game aja cukup lah ya temennya aku udah pilih sesuai dengan game mana yang sulit ya buat Bang Arpin ya kita akan lihat langsung aja di yang pertama ini melawan dekade kalau kalian lihat dekade 62 global ini bukan pemainnya cek cek pasti tononya pernah 26 global 30 global 47 global dan dia itu juga pernah empat yang empat global turnamen guys jadi kita akan langsung lihat gameplay Bang Arpin menghadapi deck PK dan notabene ini bisa meng-counter Electro Giant nomornya hari kita lihat bersama-sama kita kita pelajari gameplay dari Bang Arpin menggunakan kakek Sugiono atau Electro Giant ini dia gamenya sudah dimulai ini kalau nonton replay enaknya bisa gini bisa cepet-cepetin kalau udah ada yang keluar baru aku ya Bandit untuk opening card dari seorang dekade kita lihat disini Bang Arpin menggunakan Goblin cashnya Solo dan langsung PK belakang guys aku yang nggak ngerti sama pemain-pemain top global ya itu tuh kayak gitu teman-pemain ya kayak dia ambil keputusan menggunakan PK nya tuh dia malah nyerang ya oke serang dibalas dengan serang karena apa mungkin Goblin cashnya out cycle sudah hilang ya kemudian minion digunakan oleh seorang dekade Oke tower trade terjadi di sebelah kini dan kanan-kanan tapi di sini dikade susah loh diva nya lu bisa ditornado mati semua tuh Oh ternyata Arpin milih untuk divan juga jadi sama-sama divan di sini tapi lebih untung arti jauh ya temennya karena King Tower dari seorang dekade sendiri terisam 4884 temen-temen kita lihat disini arpin harus divan sebelah kiri bomber digunakan tetapi satu dari Royal Ghost dan banditnya disana tewas terkena sama Mifin ability-nya sudah digunakan Zep mungkin akan digunakan oleh dekade ya Zep sampai disini masih untung buat Bang Arpin ya dari segi King Tower maupun dari segi Princess Tower nya kita lihat apalagi yang akan dimainkan nih gameplay gameplay macam apalagi kali ini battle ramp dari belakang disaat Goblin cage-nya mungkin nanti pecah guys ya Minion akan turun sepertinya ya Minion turun gua Dark Prince tapi Tornado digunakan oleh Arpin tidak tanggung-tanggung ya di sini kita akan segera menyaksikan di double elixir time satu menit tiga detik lagi dua detik lagi dan langsung saja kita lihat menggunakan Mami Queen Arpin mencoba untuk mencari celam luar biasa berani banget langkah yang berani kalau kita lihat tadi gameplay langkah yang seperti ini tuh dari seorang dekade gimana dia langsung menggunakan PK-nya dari belakang kali ini gantian Arpin yang berani agresif dengan menggunakan Mami Queen-nya dari depan dan dia bisa cycle balik ke arah Mami Queen-nya kali ini dekade menyerang di sebelah kiri bandit juga digunakan disana bridge spam dari seorang dekade 982 berbanding dengan 1042 kita lihat sekarang Bang Arpin memiliki ability dari Mami Queen harusnya bisa dipakai wuh langsung coba melakukan suatu pressure dan langsung digunakan juga oleh seorang yang dekade dengan kombinasi elektro wizard dan juga Wah Wah itu tinggal petir sih elektro wizard sama PK aja nggak kuat loh guys nahan elektrogen biarkan ngehit pas di drop di tengah gila emang elektrogen kita lihat di sini Arpin masih mencetnya ke Mami Queen terus guys ya Oke kalian dia mencoba ada defense lebih dahulu Oh ini berbahaya untuk Bang Arpin 2 PK di sana Oh tapi dia bisa serang ya karena ketika elektro jain udah nyerang gitu nggak ada lagi kartu yang bisa belokin ini pelajaran berharga untuk kita teman-teman ya ternyata cara menyerang Arpin ketika dia udah dapat satu tower kalau nggak Mami Queen dipoket ya poket itu disitu ya teman-teman di tengah depan itu ya maksudnya dia bisa menggunakan langsung elektro jain langsung teman-teman ya mungkin itu dari dari catatan aku teman-teman itu harus dalam keadaan musuh nggak punya bangunan atau tornado ya baru kalian bisa kayak gitu guys untuk Mami Queen sendiri itu mungkin Arpin sudah katam banget mainnya kalau aku sendiri nggak berani nih aku nggak berani kalau PK di tangan ya kan tadi PK lagi di tangan tuh tapi Arpin berani banget langsung depan menggunakan Mami Queennya guys luar biasa sih itu ya gameplay pertama dari seorang Arpin ya sudah kita saksikan sekarang kita akan melaju ke arah yang graveyard dulu deh karena ini graveyard tipikal yang dia itu defend 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 nge-slow nge-slow karena bowler sama Ice Wizard itu kan kayak dua troops yang bisa nge-slow udara dan darat guys ya Ice Wizard itu bisa darat udara kemudian bowler itu ngasih efek knockback ya kayak kita ngelock terus gitu Nah itu kan nge-slow juga tuh tuh nge-selin nge-selin jadi kita akan lihat saja disini Arpin melawan Eliander dari klan the danger CR danger mak danger danger kita lihat di sini masih saling menunggu kita akan skip aja sampai mereka saling menurunkan ini satu hal lagi yang harus digaris bawah itu menyebab kalau kalian amati dengan jeli Arpin ini jarang menggunakan kartunya di awal guys kayak dia itu cuma nahan-nahan terlebih dahulu kecuali ini kecuali nih ada kecualinya kecuali ada goblin cage di tangan kalau kalian perhatikan dia pasti akan keluar goblin cage tapi kalau cycle atau rotasi kartunya itu jelek dia nggak mau keluar nah ini dia kita lihat Mami Queen digunakan ini karena sudah double elixir time ability ability akan digunakan karena deck dari Arpin ini berat temen-temen ya jadi mungkin dia menahan-nahan yang kedua mungkin karena satu-satunya defense udara itu Mami Queen dia nggak pengen ketika dia keluar Mami Queen langsung di balon sebelah tapi selepas dari itu kita lihat di sini cara defense Bang Arpin untuk graveyard yang sangat agresif dari lawannya ini lawannya bingung juga guys karena dari tadi kan udah nunggu-nunggu itu aku yakin sih dia bingung terus langsung di graveyard depan gitu jadi intinya buat bunuh support tankernya kalian tuh cukup dengan elektrojain di Bridge temen-temennya jembatan sisanya kalian bisa defense ke arah graveyardnya dengan skeleton eh skeleton Bomber sekarang kita lihat lagi graveyard lagi ternyata di lawan coba untuk memaksa ada Mami Queen di sana di tornado saja ballernya akan mendapatkan value karena baller bisa connect loh jauh banget soalnya lemparan ininya temen-temen sekarang batunya jauh banget tuh konek itu guys tuh konek lagi tuh bilang oke sampai sekarang Arpin masih tertinggal ya kita lihat cara mainnya dia sudah mulai menggunakan Sugiyono nya dari belakang ya ditumpuk-tumpuk saja oleh seorang Eleander di sini yang aku bilang teknik ngesel ngesel guys ini kalau kalian tabrak satu tuara gak akan tembus saya aku gak akan tembus kita lihat di sana tornado sudah lagi harusnya digunakan masih ditahan tornado nya ya Tornado digunakan teslanya masih ada One HP ya luar biasa banget dipendai lawan rapi banget guys ya bukan kalau kelihatannya wah ini Arpin gampang nih menang ini tapi nggak kayak gitu guys kalau pro player tuh beda guys mainnya ini Eleander ini udah-udah termasuk pro lah menurut aku bisa main kayak gini kita lihat teslanya nggak akan sampai dikasih celah buat Sugiyono nya komentar tapi di sana graveyard dari Eleander juga nggak dapat damage yang sakit ya karena nggak ada tanker dan ada bomber buat event ya Arpin harus penelixirnya sangat banyak untuk defense kali ini tetapi dia langsung maksa oh kita lihat di sini ada tornado ada tesla harusnya masih bisa di-define ini ya lightning baru saja digunakan tetapi kalian bisa amati placement dari tesla tidak pernah mistake temen-temen ya selalu di posisi dimana lightning tidak terjangkau dan tentunya menguntungkan buat dia uh gila ballernya ballernya gigi sih guys ya dia taruh di depan Mami Queen Mami Queen ability tapi belakang Mami Queen ada bowler ya ada bomber ya jadi ballernya tetap kena ke Mami Queen wah ini krusial sih 14 detik 13 detik kita lambatin guys oh ini Arpin menang tornado ya Pak petir ya oke Arpin metir 6 detik tersisa 3 2 1 dan poison nggak cukup boleh karena itu disini kita bisa bilang Bang Arpin pun sampai kesulitan dan dia menang dari spell cycle nya luar biasa banget berarti defense dari Eliandr ini kita malah belajar main ini juga guys ya graveyard juga ya graveyard tournage ya tapi emang kuat sih itu serius yang berikutnya Kak aku rasa aku akan pilih ini ini gameplay Arpin berhadapan dengan deck pure bridge spam ya dia nggak ada tanker namanya dia tanpa tanker tapi dia memiliki elite barbarian dan juga heal spirit kita akan saksikan bersama-sama untuk gameplay Bang Arpin menghadapi deck seperti ini karena ini pada dasarnya mashup nya emang kalau dilihat secara kasat mata itu buat Arpin kayak 5545 lah ya karena defense nya kuat banget Arpin tapi kalau kalian ketemu pemain bridge spam yang jago guys wah itu dia main outplay outplay temen nggak 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 terkira lah serangannya dari mana tipu-tipuannya banyak kita lihat saja bersama-sama disini dari seorang Arpin sini menggunakan Mami Queen nya untuk men-defense ya ke arah Magic Archer dan Royal Ghost serangan dua arah kali ini untuk seorang Arpin bagaimana cara defense nya dari seorang pemain dari Jepang ini Oke ability digunakan lebang Arpin dan value yang luar biasa disana kita lihat bisa membunuh Bandit dan juga menyetop battle ramp luar biasa banget last minute ya temen selalu gunakan ability dari Mami Queen kalian tuh di last minute kecuali lawan udah siap spell gitu guys Oke kita lihat disini dari seorang pemain dari Jepang ini langsung menggunakan Mami punya dari depan untuk nge-bait lightning kemudian heal spirit dan juga Elite Barbar ya jadi jawaban Oh tapi Arpin langsung menggunakan skeleton nya ya yang bisa narik si satu Elite Barbar ya mungkin maksud dia dia mau nge-protect bomber dia guys tapi sisi positifnya dia juga dapat ini guys dapat narik satu Elite Barbarian nah ini kita lihat bridge spam ini dia aku bilang guys dia bermain di low elixir ya temennya di saat musuh low elixir dia pakai battle rampnya battle ramp keluar goblin kecilang elixir habis dia pakai Royal Ghost nya ini dia yang baru yang dinamakan bridge spam jago ya jadi dia nggak usah nunggu elixir full tapi kalau dia tahu timing dimana dia bisa dapat damage ke tower ya disikat sama dia guys nah disini kalian bisa lihat elixir Arpin habis lagi cowok sisa bomber doang guys dan langsung di-defense dengan sama heal spirit dan juga Elite Barbar nah ini di sisi lain selain kita belajar dari Bang Arpin kita juga mempelajari gameplay yang sangat baik ya dari musuhnya juga nah disini magic archernya keburu-buru sih namanya dia bisa karena Darkpin sih tadinya tapi di sini kita lihat untuk Bang Arpin sendiri ability masih disimpan apakah akan digunakan atau petir saja petir saja bos dan ability last minute Wah ini bisa sakit sih mantap Bang Arpin sudah bisa memperkecil keadaan kita lihat sekarang defense terlebih dahulu nah ini harusnya Arpin udah mulai dari belakang nih Sugiyono nih tahan dulu oh masih menahan di sini Arpin uh kayaknya dia mau main di bridge nih Wah nggak bisa men Arpin nggak bisa nyerang namanya karena karena dia harus dipaksa defend dulu karena memibu ini ya kalian lihat di sini Arpin menyerang dua arah ini berbahaya banget ini serangannya sangat berbahaya dari lawan masih bisa di-defense oleh pemain dari Jepang ini jago coba memang dia ya tapi Arpin juga nggak kalah jago tapi ya biliknya udah dipakai di sini jadi nggak akan ada ability selanjutnya jadi memifin nah disini kayaknya sama lagi alurnya guys diserang lagi petir kayaknya digunakan oleh seorang Arpin waduh feel spiritnya udah dipakai lagi Tornado prediksi yang sangat baik untuk ke arah bandit temen-temen ya tadinya dia mau narik Magic Carter tapi lebih dicondongkan ke kiri ya untung banget bandit pas keluar disitu ikut ketarik juga luar biasa kita lihat ya kali ini dari seorang pemain dari Jepang ini Juvenile kita panggil Juven aja lah ya light yang lagi digunakan oleh seorang Arpin kali ini dia akan menggunakan Sugiyono nya kan Tornado lagi Oh nyicil-nyicilnya gitu wes ya Harp ini kalau dia udah nggak bisa dapet di make pasti dia make sure apalagi nggak dia dapat hit dari Tornado is Wah ini susah sih kita lihat di sana temen-temen ya Sugiyono lagi untuk mendefense langsung ditutup oleh Elite Barbar dan juga Heal Spirit Mami Queen di sana tidak bisa berbuat banyak karena harus membunuh Elite Barbarian terlebih dahulu nah kayaknya ini kita lihat Arpin udah mulai Sugiyono guys nah ini dia Tornado yang ditutup juga takankah ini akan tembus udah pasti tembus guys dua bomber gila nggak tuh satu momen saja untuk Arpin ya dimana mungkin rotasi lawan lagi jelek karena dia nggak ada Mami Queen di tangan ya tadi ya dan Sugiyono nya bener-bener pas banget pas ada bomber pas ada Dark Prince akan menjadi game untuk seorang Arpin bener-bener main aman ya kalau aku perhatikan Arpin ini lebih ke arah make sure dulu dia nggak dapat hit ke tower dia tower dia selamat terus dan dia bisa sekali sesekali menyerang saja tapi itu mematikan lecet luar biasa jadi Arpin gameplay sudah kita lihat ada tiga game aku rasa itu sudah bisa banget untuk dipelajari teman maupun dari Arpin ataupun dari lawannya guys gameplay gameplay memang yang udah kelas dunia layak oke teman jadi mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa aku udah share di bawah yang untuk sosial media Bang Arpin kalau kalian mau tanya-tanya lebih detail atau kalau kalian mau lebih belajar lebih detail kalian bisa kontak mungkin Bang Arpin ya teman-tanya tapi yang sopan juga lah ya jangan kalian Bang 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 mainin akun gua itu nggak boleh guys kayak gitu ya itu nggak boleh ya jangan-jangan seperti itu teman-teman ya sekali lagi makasih buat Bang Arpin dan semoga bisa banyak yang dipelajari dari Bang Arpin ataupun lawannya mungkin yang nggak jago-jago teman-teman ya sampai disini untuk video kali ini dan ketemu lagi di video selanjutnya mungkin aku nanti malam akan live streaming buat turnamen global guys see you dan bye-bye bye-bye